Bupati dan Wakil Bupati Muarujambi Masnah Busro dan Bambang Bayu Suseno bersamaan mengakhiri safari Ramadan 1438 Hijriah tahun 2017. Kegiatan terakhir dipusatkan di Kecamatan Kumpeh Ulu yang diikuti seluruh pejabat di jajaran Pemkap Muarujambi serta unsur Forkopimda. Setelah menggelar buka puasa bersama di halaman kantor camat setempat, Bupati Masnah dan Wakil Bupati BBS bersama rombongan bergerak menuju masjid terdekat untuk melaksanakan sholat fardu sekaligus terawih berjamaah. Antusias warga desa puda terlihat saat digelar tatap muka yang juga turut dihadiri Ketua MUI Provinsi dan anggota Dewan Dapil Kumpeh Ulu Kamaludin Hafiz usai sholat terawih. Dalam sambutan dan pengarahannya pada safari Ramadan terakhir ini, Bupati Masnah Busro menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada warga masyarakat Kecamatan Kumpeh Ulu yang telah mempercayakan tampuk kemimpinan Muarujambi pada dirinya dan BBS selama 5 tahun ke depan. Masnah juga mengajak seluruh elemen bersatu mewujudkan pembangunan Muarujambi yang lebih baik mulai saat ini dan masa mendatang. Di penghujung acara Bupati dan Wakil Bupati Muarujambi bersama unsur Forkopimda, seperti Kapolres dan DIM 0415 Batanghari, serta perwakilan DPRD Muarujambi secara bergiliran menyerahkan bantuan, baik berupa dana santunan untuk anak yatim, janda dan kaum doafa, serta bantuan dana untuk pembangunan masjid sebesar 10 juta rupiah yang diterima langsung pengurus Masjid Desa Puda.